hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya adis intaktikal untuk untuk kesempatan ini saya akan mencoba untuk memodifikasi HP atau komputer mini tin client P540 ini untuk spesifikasinya itu Windows 7 dan untuk RAM itu dari bawahnya itu 2GB dan untuk harddisk itu kalau dilihat di spesifikasinya itu 2GB dan untuk driver yaitu 15GB tidak perlu lama-lama langsung aja kita eksekusi langsung nah ini untuk komputernya kalau penampakannya seperti ini untuk cara menambah RAM kita bongkar dulu untuk bautnya udah udah saya copot ya nih untuk bongkar itu kita dari sini dulu dari sini kita tarik terus kita angkat nah disini nah untuk membukanya kita cuma tarik tarik langsung dibuka nah gitu kalau yang ini tinggal di congkel langsung kita tarik lagi nah kebuka juga nah untuk kita sekarang akan mengganti RAM nya dulu untuk penggantian RAM itu ini kan 1GB terus yang ada di belakang-belakang motherboard ini juga 1GB udah nah masih ngomong aja kayak bongkar aja biar kelihatan nah ini disini itu 1 giga 1 giga 1 giga 1 rx8 pc3 terus yang ada disini kita buka aja nah ini ini juga 1 giga nah itu 1 giga 1 rx8 sama sama kayak yang di belakang nah yang posisi yang ada di depan ini saya akan ganti RAM 4 giga nah yang ini 4 giga akan saya colokin ke komputer ini yang ini saya simpan yang ini saya akan saya pasang disini nah udah bunyi klik nah ini kan sekarang posisi RAM itu sekarang udah ada di 5 kalau untuk spesifikasinya itu RAM nya ini bisa sampai 8 giga tapi saya cukup pasang aja 5 giga aja dulu kalau nanti oke dalam pengujiannya nanti bisa tinggal ditambah nah sekarang kita akan menambah untuk kapasitas harbisnya ini pakai kabel sata ya ini kemarin ini tadi udah saya modifikasi untuk kabel satanya ini kan seharusnya itu di di sebelah sini nah gak kelihatan di sebelah nah pokoknya mah di sebelah sebelah sini nya itu ada ini ada masih ada kayak pinjuran yang ini tapi saya potong supaya pas soalnya kemarin pas lagi belinya itu malah dikasih yang seperti ini seharusnya mah udah gabung sama power dan satanya itu udah gabung tapi malah enggak nah jadi untuk pemasangannya malah saya bikin dua kabel kayak gini yang ini juga saya motif seharusnya kabel bentuk itu bentuknya seperti ini yang tampak depannya itu tampak depannya itu kayak gini kalau yang ini kan tampaknya seperti ini dia gepeng dan gak ada pelindung depannya cuman ada satu pelindung yang ini kan untuk dicolok di sini colok bagian di sini kita hati-hati untuk nyoloknya soalnya itu tipis oh ya kalau tipis tipis mah enggak enggak terlalu tipis banget soalnya sudah saya modifikasi langsung colok aja ini nah udah tinggal satu ini saya colok di sebelah sini nah udah selanjutnya yang ini dicolok di sini nah udah yes yang ini saya colok di sini nah ini gak bagus satannya udah dicolok semuanya udah dan yang di belakang saya bau dulu untuk RAM nya dan selamat menikmati ya maaf ini untuk komputer ini dari bawaannya itu window 7 nah kemarin saya sempet saya upgrade ke window 8,1 jadi saya cuman beli flashdisk yang ini yang ada di sini ini flashdisk ini 32 gigabit dan sekarang ini udah ada di window 8,1 nah langsung saja kita coba ke monitor dan ini saya akan merakit dulu untuk pengkabelannya selamat menikmati nah udah dan monitor juga udah saya nyalain lagi loading oh ini untuk harddisk itu saya tambahin di 320 gigabit terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih